Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo Aritandu Sudibyo menghadiri Konferensi Rakyat Optimis Indonesia Maju yang digelar di Sentul Bogor. Hati yakin kebijakan dalam membangun Indonesia 5 tahun ke depan yang disampaikan calon Presiden Joko Widodo dalam pidatonya bisa membuat Indonesia lebih maju dan sejahtera jika diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo yakin bisa membawa Indonesia lebih maju di masa depan. Dalam pidatonya yang bertajuk Optimis Indonesia Maju, Jokowi memaparkan gagasan, program kerja, dan kebijakannya untuk perubahan Indonesia. Mulai dari membangun pendidikan tinggi, membangun sistem hukum yang bersih, peningkatan produktivitas, pemerataan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, sampai pada pengentasan kemiskinan. Gagasan ini disampaikan Jokowi dihadapan 40 ribu pendukung dan relawan pada perhelatan Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center Bogor. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia. Konvensi Rakyat ini juga dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja, Tim Kampanye Nasional, dan para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meyakini, jika visi-visi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat diimplementasikan dengan baik, Indonesia pasti maju menjadi bangsa besar dan sejahtera. Sangat bagus, jadi tentunya beliau menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun ini dan rencana beliau ke depan, 5 tahun ke depan. Banyak hal yang sangat positif, termasuk pemberian pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu, itu sangat baik karena akan mempercepat produktivitas daripada masyarakat kita, juga pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau belum bekerja, sehingga mereka bisa lebih produktif. Nah jadi saya lihat ada banyak lagi yang lain tentunya. Menutup pidatonya, Joko Widodo menyatakan kesiapannya bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk memimpin bangsa Indonesia, serta mengajak rakyat bersatu padu untuk menyelesaikan tugas kebangsaan dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Tim My News melaporkan.